Assalamualaikum teman-teman saya pusing juga jadinya jadi seperti yang pernah saya ceritakan ada kasus narkoba yang sekarang lagi disidangkan di salah satu pengadilan di Jawa Tengah ya yang persidangannya dilakukan secara online dimana terdakwanya di rutan lalu jaksa sama hakimnya gak tau dimana dan pada saat itu surat dakwaan gak diberikan kepada terdakwa dibacakan saja nah setelah keluarganya protes akhirnya sidang berikutnya didakukan di pengadilan tapi tetap saja online si terdakwa berada di rutan nah kemudian barusan mereka ngeluh lagi nih anaknya sudah disidang lagi tanpa dihari diri oleh keluarganya tahu-tahu sudah selesai aja sidang nah akhirnya gak tau lagi nih bagaimana sistem sidangnya ini apakah seperti yang pertama dan yang paling parahnya lagi surat tuntutannya tidak dikasihkan juga sementara sidang berikutnya mungkin pembacaan pembelaan bagaimana terdakwanya bisa membuat pembelaannya kalau surat tuntutannya tidak dikasih ya surat tuntutan itu kan bahan dia untuk membeda diri hibarnya soalnya kan bagaimana dia menjawabnya kalau tidak ada soalnya jadi inilah yang membuat saya sangat prihatin ya penegakan hukum seperti ini saya jadi berpikir gini apa sebabnya mereka itu tidak terbuka gitu ya sidang itu kok disembunyi-sembunyikan gitu diam-diam gitu tidak memberi kesempatan kepada terdakwa untuk membela diri padahal sudah jelas kan sidang itu kan untuk membuka fakta yang sebenarnya gitu apakah sengaja atau karena memang gak tau prosedur saya juga jadi bingung atau karena perkaranya dianggap sepele sebenarnya menurut saya pun ada banyak hal yang perlu dibahas tentang perkara ini jadi awalnya seperti ini teman-teman si A ditangkap dan pada si A ditemukan barang bukti setengah gram sabu lalu ditanya bagaimana cara membeli disebutlah nama si B lalu si B ditangkap nah diisi B tidak ada barang bukti hanya botol mijon nah kedua orang ini dijadikan tersangka dituduh membeli dan memakai kalau kita bicara membeli tentu ada penjual dan pembeli tidak mungkin pembeli aja kan pasti ada penjualnya nah sekarang penjualnya katanya tidak diproses lalu bagaimana membuktikan dia membeli kalau yang menjualnya gak ada padahal jelas nomor HPnya ada tinggal dicari ditangkap juga kan harusnya kalau mau memberantas narkoba kan akhirnya diproseslah mereka berdua tapi berkasnya dipisah yang tertangkap ada barang buktinya 0,5 gram tadi berkas sendiri di sidang tersendiri lalu yang sering konsultasi kepada saya ini keluarganya ini adalah yang tidak ada barang buktinya hanya botol mijon inilah yang sidangnya seperti yang saya ceritakan tadi nah saya dengar tadi benar atau tidak kita belum tahu karena belum dapat surat tuntutannya katanya dituntut 15 bulan kawan ini apakah tuntutannya itu dituduh dia membeli atau tuntutannya karena pemakai 127 saya tidak tahu tapi katanya tadi tuntutannya itu 15 bulan penjara saya gak tahu nih yang temannya yang ada barang bukti 0,5 tadi berapa tuntutannya saya gak tahu apakah sama atau bahkan lebih ringan kan kita gak tahu nih tapi yang jelas teman-teman undang-undang mengatakan bahwa pemakai tidak boleh dipenjara wajib direhab ya pemakai ini nah kemudian surat edaran makam agung mengatakan kalau barang buktinya di bawah 1 gram itu direhab ya kan bukan di penjara kalau di penjara mereka ini bahkan bisa menjadi-jadi bahkan bisa jadi pengedar jadinya kan yang anehnya lagi justru pengedarnya tadi yang menjual kepada mereka tidak diproses saya pun jadi bingung ini tujuan undang-undang narkoba ini apa menghantam pemakai semua atau menangkapi pengedar ya seharusnya menurut saya pengedarnya itu yang menjualnya itu ditangkap bukannya sulit karena sudah ada nomor HP dan mereka berhubungan tadinya kan ya kita perlu tahu bahwa undang-undang narkotika itu niatnya tujuannya itu jelas ditulis di undang-undang itu yang pertama adalah menjamin keseterian narkotika sebagai obat ya untuk kesehatan yang kedua menyelamatkan bangsa dari penyalahgunaan narkotika yang ketiga baru memberantas ya yang pertama harus dikerjakan ini adalah menyelamatkan anak bangsa dari penyalahgunaan memberantas baru yang berikutnya ini malah yang penyalahgunanya yang mau dipenjara tetapi yang pengedarnya malah dibiarin prihatin saya kalau penegakan hukum seperti ini kemudian tata caranya tadi ini memalukan menurut saya kalau persidangan itu tidak sesuai dengan kuhab itu memalukan saya sangat fokus teman-teman kepada tata cara ya prosedur ya kan hak-hak orang itu harus diperhatikan tapi teman-teman keluarga mereka bilang bang kalau kami nanti protes terus malah hukumannya diperberat katanya saya bilang gak usah takut kamu saya bilang kan masih ada banding masih ada kasasi ya kita masih bisa percaya kepada tingkat banding atau kasasi apa semua tingkat peradilan itu gak beres kan gak juga ya kita masih berharap ada mahkamah agung yang akan mengoreksi sebuah persidangan persidangan yang ngaurin ya ayo tetap belajar hukum supaya kita terlepas dari kesewenang-wenangan supaya kita tidak dibodoh-bodohi Assalamualaikum Elang Mau Pelopor Anti Kesewenang-wenangan Pengacara Bagi Diri Sendiri Selamat menikmati